Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah Embedded System dengan judul Passion Alarm berbasis IOT dengan aplikasi Blink dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Sila Reida dengan NIM Akhir 027 dan juga Samantha Ismila dengan NIM Akhir 036. Untuk topik pembahasan yang akan kita bahas itu yang pertama adalah latar belakang, kedua ada kegunaan, ketiga rangkaian, keempat simulasi, kelima penjelasan kode, keenam penjelasan Blink Yang pertama yaitu latar belakang, salah satu alternatif untuk meningkatkan keamanan dan pemantauan pasien di rumah sakit maupun di rumah adalah dengan menerapkan alarm pasien berbasis IOT Alarm ini dapat membantu pasien mendapatkan perawatan yang tepat pada waktunya dan memungkinkan respon cepat jika ada keadaan darurat atau situasi yang membutuhkan pelatihan medis segera Dengan adanya alarm pasien ini diharapkan mampu mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan meningkatkan keamanan dan kualitas perawatan pasien di lingkungan perawatan kesehatan Ada pun beberapa kegunaan dari alarm pasien ini berbasis IOT yaitu yang pertama ada pemantauan jarak jauh, keamanan pasien, manajemen pengobatan, meningkatan efisiensi perawatan, dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan Untuk pengertian ESP32 sendiri yaitu ESP32 adalah modul microcontroller microcontroller system on chip atau SOC yang dikembangkan oleh expressive system yang memiliki fitur lengkap dan kinerja yang baik Berikut adalah fitur yang terdapat di ESP32 yaitu yang pertama ada dual core processor wifi dan bluetooth, ultra low power consumption, pin GPIO atau general purpose input output kapasitas memory yang besar ESP32 ini memiliki beragam aplikasi termasuk internet of things atau IOT perangkat wearable, sistem pemantauan, kontrol perangkat, dan lain-lainnya Berikut merupakan pinout dan juga data sheet dari microcontroller ESP32 bisa dilihat di slide Selanjutnya berikut adalah rangkaian Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama ada ESP32, LCD atau liquid crystal display, kemudian buzzer, breadboard, jumper wire, dan micro USB wire Selanjutnya akan dijelaskan pada video berikut ini Berikut merupakan bahan-bahan yang kami gunakan, yang pertama ada kabel micro USB, kemudian di sini ada breadboard, buzzer, LCD, ESP32, dan juga jumper wire Pertama-tama kita akan menyambungkan buzzer, di sini terdapat pin ground yang akan disambungkan langsung ke sisi positif dari buzzer Kemudian di sini terdapat pin D15 yang akan disambungkan ke sisi negatif dari buzzer Kemudian di sini terdapat LCD yang dilengkapi dengan I2C Di sini akan diambungkan pin VIN pada ESP yang akan disambungkan ke pin VCC pada LCD Kemudian pin ground disambungkan ke ground pada pin LCD Kemudian pin D21 kemudian pin D21 disambungkan ke pin SDA Dan yang terakhir pin D22 pada ESP disambungkan ke pin SCL pada LCD Kabel dari micro USB disambungkan ke USB untuk sebagai menyambung tegangan dan juga untuk meng-compile Selanjutnya, simulasi rangkaian Selanjutnya, setelah dilakukan dan uploading kemudian langsung ke aplikasi Blink yaitu di mana ini merupakan aplikasi untuk menghubungkan sistem dengan jaringan internet di sini Jaringan internet yang digunakan adalah dengan nama CY yaitu sama seperti di dalam ini dalam coding CY dan juga di-rootkan ini passwordnya kemudian lanjut disini setelah itu setelah ini kita telah membuat tampilan template untuk aplikasi Blink kemudian kita buka Nah, disini ada indikator Bell yaitu untuk indikator dari LCD-nya kemudian ada indikator buzzer yaitu untuk membunyikan buzzer Nah, kemudian kita langsung coba aja pertama dengan menyalakan LCD dengan indikator Bell Bisa terlihat LCD sudah menyala yang dimana ini dapat digunakan untuk pasien memanggil perawat atau dan sebagainya dokter dan juga jika ingin dimatikan bisa langsung mati LCD dinyalakan lagi setelah lagi dimatikan kemudian yang kedua adalah indikator buzzer kita coba nyalkan nyala dari buzzer kemudian jika ingin mematikan tinggal mematikan berikut merupakan rangkaian dan juga konfigurasi dari aplikasinya dan juga kode program yang terhubung dari laptop selanjutnya merupakan penjelasan kode dari Arduino IDE Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan terkait program program yang digunakan pada Arduino IDE untuk proyek YS Embedded System disini disini akan digunakan aplikasi Blink yaitu dimana aplikasi untuk menghubungkan suatu rangkaian dengan jaringan internet atau berbasis IoT nah pertama untuk dalam kode program ini yaitu dimana pertama mendefinisikan ID aplikasi pada Blink disini terdapat template ID, template name dan juga authority token dimana ketiga hal ini didapatkan pada aplikasi Blink saat meng-create device baru kemudian selanjutnya adalah mendefinisikan library yang digunakan yaitu wifi.h kemudian wifi client kemudian untuk LCD I2C dan juga simple Blink Blink simple ASP32 kemudian dilakukan konfigurasi untuk LCD number dan kolomnya yaitu kita mendeklarasikan dimana LCD kolomnya yaitu sebesar 16 kemudian rownya dengan 2 yaitu kita menggunakan LCD 16 x 2 kemudian mendefinisikan char char pada Blink yaitu dimana disini akan memasukkan SSID yaitu untuk nama wifi dan juga nama password wifi nya disini wifi nya yang digunakan seperti tertampil pada layar kemudian untuk password nya juga untuk password wifi ini disesuaikan dengan password wifi yang ada di ruangan atau yang digunakan pada proyek pada komponen perangkat kemudian mendefinisikan blink timer dan juga mendefinisi atau mendeklarasikan integer dari buzzer yaitu bernilai 1 kemudian masuk ke fungsi voice setup disini terdapat perintah LCD.init kemudian LCD fake light dan juga blink begin yaitu memanggil fungsi authority SSID password dan juga ada pin mode untuk buzzer sebagai output kemudian masuk ke dalam quite loop yaitu disini akan dilakukan looping dengan aplikasi blink run dan juga timer.run kemudian pada kali ini juga terdapat blink write yang dikodekan dengan V0 yaitu dimana terdapat fungsi loop if else yaitu dimana jika data bernilai 1 maka buzzer akan menyala dan juga LCD akan menyala dengan inputan gambar seperti yang telah terterang yaitu ada pasien kemudian else-nya yaitu jika buzzer bernilai low atau off atau off akan buzzer mati atau tidak menimbulkan suara dan juga LCD clear atau tidak menampilkan apapun selanjutnya yaitu penjelasan aplikasi blink baik pada hal ini saya akan menjelaskan bagaimana membentuk aplikasi dan menghubungkan aplikasi blink pada laptop atau web dengan device pertama-tama kita langsung buka saja untuk web dari blink sendiri yaitu blink.cloud kemudian akan langsung muncul seperti ini nah hal pertama yang kita lakukan adalah dengan mengklik template kita membuat template yaitu kemudian new template kemudian kita masukkan namanya di sini saya menggunakan variable file kemudian dengan ESP32 koneksinya menggunakan wifi kemudian pada hal ini tata seperti ini kita langsung mengaplikasikan dan membuat data stream yaitu new data stream untuk virtual pin nah disini pertama kita mau membuat untuk PAL atau LCD nya kemudian pinnya V0 dengan data type integer ini kemudian create kemudian yang kedua kita akan membuat untuk buzzer juga menggunakan virtual pin yaitu kita ganti namanya menjadi buzzer dengan pinnya pin V1 kemudian integer juga dan juga kita create setelah selesai data setelah selesai data stream kita akan langsung masuk ke pengaplikasian dari web dashboard nah untuk web dashboard disini kita akan menggunakan varian switch nanti ini bisa ini bisa juga kita ganti warnanya orens ini hijau oke kemudian web dashboard disini switch kita bisa konfigurasikan yaitu dimana namanya ini adalah bell untuk variable pertama kemudian choose data stream nya kita dengan bell nanti orens kemudian on value nya 1 off value nya 0 taso ini dan kita kasih label untuk saat menyala dengan on saat mati off kemudian kita simpan nantinya akan seperti ini kemudian kita tarik lagi selanjutnya variable buzzer kemudian choose data stream buzzer V1 show label untuk on label nya on dan juga off label nya off kita save setelah selesai kemudian kita lanjut dengan save program save template kemudian langsung kita bisa buka device ini create new device from template itu template yang telah kita bikin atau kita buat sebelumnya yaitu bell kemudian device namenya juga bell create nah setelah kita membuat device kita akan mendapatkan beberapa hal yaitu seperti yang tadi yaitu kita mendapatkan template id kemudian template name dan juga token yang berlaku untuk kode program nah kemudian setelah itu kita dapat langsung menghubungkan dengan arduino dimana template id ini dan template name akan kita copy dan langsung masukkan ke template id untuk arduino di bagian sini arduino di paste bell sudah kemudian kita masukkan untuk yang token kita paste setelah itu kita juga mengubah untuk variable wifi dan juga password wifi nya setelah itu setelah ini kita dapat langsung melihat pada aplikasi di handphone pada aplikasi handphone telah juga telah terkoneksi ini tampilannya seperti ini ini untuk tampilannya dimana link dibuka seperti ini kemudian nah pada bell akan muncul dari tampilan di handphone selanjutnya setelah dilakukan pengkonfigurasian melalui web kemudian kita akan langsung masuk ke aplikasi blink nah disini kemudian variable bell atau nama device bell yang telah kita buat telah terkonek dengan aplikasi blink itu nah kemudian tugas kita adalah membuat template untuk aplikasi ini dimana tadi kita membuat bell dan juga buzzer disini kita tambahkan button kita drag nah kemudian kita sesuaikan ukurannya kemudian kita tambah lagi untuk variable buzzer kemudian kita tambah lagi untuk variable buzzer seperti ini kita drag sesuai yang kita inginkan nah kemudian selanjutnya kita pilih choose data stream disini untuk bell kemudian untuk mode settingnya switch kemudian untuk yang kedua adalah choose data stream untuk buzzer dan juga metodenya adalah switch kemudian disini kita bisa desain dimana ini untuk titlenya ntar title yang pertama yaitu variable bell dengan labelnya bisa on oh ini maaf ini off kemudian ini on kemudian colornya kita sesuaikan tadi menggunakan warna oren kemudian selanjutnya yaitu untuk variable kedua berwarna hijau kemudian dengan label off dengan off kemudian on dengan on titlenya yaitu buzzer kemudian kita bisa meningkatkan ukuran ukuran teks yang ditampilkan kemudian dua hal ini akan langsung tampil pada seperti ini ini desainnya x-large colornya ini bisa kita ganti oren ataupun lainnya ini bisa biru atau yang ini bisa oren kita dapat mengganti-ganti warnanya di varian ini dan saat kita masuk ke aplikasi bling dan juga memilih opsi bell ini kita akan ditampilkan dengan dua pemrosesan yaitu untuk menyalakan dan mematikan dari bell atau LCD kemudian menyalakan dan juga mematikan dari buzzer sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf terima kasih sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya terima kasih